Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat pencinta tanaman semua dalam video kali ini saya akan melanjutkan metode proses pembungaan mangga ya di luar musim dan sekarang tanaman mangga kita sudah menghasilkan bakal-bakal bunga yang begitu lebat nah di video sebelumnya sudah saya memberikan informasinya teknik sederhana atau metode tradisional yang mana metode ini biasa dilakukan orang-orang bangtua kita dulu dalam proses merangsang terjadinya pembungaan pada tanaman mangga bagi teman-teman yang baru melihat video ini silahkan lihat video sebelumnya link ada di deskripsi video kami lampirkan nah sekarang kita akan fokus lagi di perawatan lanjutan yaitu proses untuk mencegah terjadinya kerontokan bakal bunga atau bakal buah tanaman mangga kita nah bahan apakah yang akan kita gunakan serta bagaimana cara penanganannya ikuti terus video ini baik sahabat pencinta tanaman buah mangga semua nah di hadapan kita ini salah satu tanaman mangga kami yang sudah kami ulas videonya sebelumnya yaitu dalam proses merangsang pembungaan di luar musim dan bisa sahabat tani lihat semua tanaman mangga ini sudah menghasilkan hampir di setiap pucuknya menghasilkan bakal-bakal bunga dan bakal bunganya ini sebentar lagi akan menjadi bakal buah dan proses penyerbukan sudah kita lakukan nah banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua tanaman mangga yang sering banyak bunganya begini pun tidak menyisakan bakal buah nah salah satu faktor penyebab terjadinya kerontokan bunga dan buah pada tanaman mangga salah satunya adalah disebabkan oleh faktor kondisi iklim apalagi iklim tingkat curah hujan yang sangat tinggi nah itu juga sangat risiko sekali terjadinya kerontokan bunga mangga karena proses penyerbukan tidak terlalu maksimal nah yang kedua biasanya kerontokan pada bakal bunga mangga biasanya juga disebabkan oleh kekurangan unsur hara terutama unsur kalium dan pospor nah apalagi di tempat saya yang hampir setiap hari hujan proses penyerbukan bisa saja tidak maksimal sehingga juga bisa menyebabkan terjadinya kerontokan nah salah satu cara untuk memperkuat bakal bakal bunga atau bakal buah mangga ini kuat nah proses pemberian nutrisi mutlak kita lakukan secara konsisten ya supaya bakal bakal bunga ini akan kuat dan tidak mudah rontok nah bisa kita lihat sahabatannya semua bakal bakal buah mangga sudah kita lihat sebesar biji-biji kecil ya seperti ini contohnya dan ini masih ada juga yang menyisahkan buah sebelumnya ya dan alhamdulillah pohon mangga yang kami tanam ini hampir setiap tahun berbuah sepanjang hampir berbuah sepanjang tahun nah ini bakal buah yang tersisa sebelumnya ya hasil buah sebelumnya dan sekarang kita lihat hampir lagi di setiap percabangan-percabangan pucuknya ini menghasilkan bakal bunga yang begitu lebat ya nah itu kondisinya di atas baik untuk tidak panjang lebar kita langsung saja bagaimana cara perawatan lanjutan tanaman mangga ini ya untuk mencegah terjadinya kerontokan bunga yaitu dengan bahan pemberian nutrisi nah untuk nutrisi disini kami akan memberikan secara organik ya karena dalam kondisi musim hujan penggunaan bahan kimia juga sangat berpengaruh dengan tingkat keasaman tanah ya yang menyebabkan juga penurunannya imunitas tanaman sehingga tanaman mudah rontok nah bahan apakah yang saya gunakan ikuti terus video ini baik sahabat tani semua yang mana inilah paket pupuk organik untuk mencegah terjadinya kerontokan buah mangga apalagi dalam kondisi musim hujan yang mana untuk aplikasi pertama sebelum tanaman mangga kita berbuah teman-teman bisa memberikan bahan pupuk organik cair amino plus yang mana fungsi dari pupuk organik cair amino plus ini adalah memperbaiki kondisi tanah supaya tanah tetap netral karena dalam kandungan PH dalam kandungan POC asam amino PH nya yang begitu tinggi 8,1 yang pastinya dapat memperbaiki kondisi tanah kita tetap sehat yang kedua kita akan fokus lanjutan yaitu dengan pupuk ZK plus yang mana pupuk ZK plus ini memang dirancang khusus untuk proses pembuahan dengan kandungan kalium yang sangat tinggi ini juga akan mencegah terjadinya kerontokan dan juga akan memberikan rasa buah rasa buah menjadi manis pada tanaman kita nah aplikasi yang kita akan lakukan nantinya ini kita akan lakukan penyemprotan minimal 10 hari sekali jadi dalam 1 bulannya itu teman-teman bisa lakukan 2-3 kali proses pemberian dengan cara penyiraman di sekitaran tanaman dan juga penyemprotan di daun dan bakal buah nantinya nah untuk lebih jelasnya berikut kami informasikan cara aplikasinya nah baik sahabat pencinta tanaman buah semua nah untuk aplikasi disini nanti saya akan melakukan dengan sistem penyemprotan ya baik lewat batang maupun lewat bakal-bakal bunga supaya nutrisi itu lebih cepat diserap oleh tanaman dan langkah selanjutnya sahabat tani nanti bisa memberikan 2 minggu sekali atau 10 hari sekali nah untuk dosis dalam 1 pohonnya teman-teman bisa memberikan untuk tanaman dewasa sebanyak 5 liter 2-5 liter ya per pokoknya nah disini saya akan menggunakan tanki sprayer untuk dosis 5 liter bisa teman-teman memberikan sebanyak 50 mili ya seperti ini nah seperti ini ya sahabat tani nah langkah selanjutnya tinggal kita tambahkan saja air dan nanti kita tinggal semprotkan ke tanaman kita nah baik sahabat tani semua kita tinggal semprotkan saja di sekitaran batang dan langkah selanjutnya nanti kita semprot ke daun dan juga ke bakal-bakal buah mangga kita sebelum terjadi kerontokan selamat menikmati 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 baik sahabat tani semua nah demikianlah proses perawatan tanaman mangga untuk mencegah terjadinya kerontokan bunga dan buah saat kondisi di musim hujan dari versi kami silahkan sahabat tani menggunakan versi-versi yang lain ini adalah teknik dan cara kami nah kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan silahkan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini nah sampai jumpa pada update-update selanjutnya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkebun selamat menikmati